Hai 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 Selamat datang kembali ke channel saya Saya harap kamu berhasil, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat Saya harap dunia menggantikan kalian dengan baik Dan Terima kasih banyak Buat kemarin gue tuh Mereaksi single terbarunya Dari Lesti ke Jorah Well The viewers Tremendous banget, banyak banget Dengan viewers dalam waktu sekejap Kalian sehat-sehat ya, gue lupa menyampaikan itu Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat Jadi viewersnya itu banyak banget Ketika gue baru nge-upload Thank you guys, thank you guys I really appreciate it So sorry kalau memang kualitas gambarnya Tidak sesuai dengan ekspetasi kalian Karena harus mengalami beberapa modifikasi Gue udah coba upload ya Beberapa kali itu memang terkena Blokir So I had to make a A little Gak dikit juga sih, banyak ya Modifikasi So the video yang gue buat bisa tayang Sayang dong, gue udah capek-capek Pereaksi gak bisa tayang Well again That song is very strong Ya Itu lagunya strong banget Liriknya kuat banget Relate banget dengan kehidupannya Lesti And Ya baru tau nama penciptanya Adibal ya Abang Adibal ini Mangilnya abang aja kali ya Mas Adibal ini atau abang ini Jago banget tuh Merangkai Apa istilahnya Lirik-liriknya Touching banget gitu kan Terus appreciate banget gue juga kepada Arrangementnya yang Honestly gue kaget di pertengahan lagu Ternyata ada muncul kekuatan lagu dangdutnya Di awal tuh lebih ke Sedikit aja ya Tipis aja ya Cekokannya ada Nada-nadanya ada dangdut-dangdutnya Tapi masih tipis lebih ke pop Seperti apa ya Kalau udah bilang Kalau boleh dibilang Kayak model dangdut-dangdut Alternatif gitu ya Agak-agak sedikit nge-pop Bahkan ada sedikit ngerocknya gitu kan Ada sedikit slow rocknya maksudnya Tapi di pertengahan lagu Kembali ke jawa dangdutnya itu sendiri Jadi gue bilang itu adalah Seperti kayak Apa ya Warna baru Trend baru Vibe baru Gitu kan Yang Ya boleh dibilang memang Lesti ini menjadi Salah satu Apa ya Boleh dibilang sih Dia tuh seorang pionir ya Saat ini ya Untuk Generasi milenial Yang membawakan lagu dangdut Dan ngena Dan kebetulan juga dia Beberapa kontennya dia itu Gue Pernah Apa ya Mereaksi itu lagu-lagu yang Klasik Wow kita butuh banget itu Yang Yang mengembalikan dangdut ke Ke Masa Kehebatan itu Dengan klasik-klasik ya So Ehm Ini gue mau coba melihat Ehm Lesti dengan Ehm Ehm Secara live ya Karena waktu itu Sempat sebelum launching itu kan Ada pers conference Ehm Dan ada sesi dimana Lesti menyanyikan Ehm Lagu ini Cuman pada saat itu gue langsung berhenti nonton Karena gue gak mau Lagi Lagi apa ya Ehm Gue Keasihkan akhirnya gue nonton Dan akhirnya nanti pas mau bikin reaksi Gue udah nonton duluan Jadi tidak Tidak original Ehm Reaksi yang akan Didapat gitu So Gue berhenti tidak menonton Dan Langsung gue minta teman-teman gue disini Untuk Menyiapkan Khusus part itu Untuk bisa gue reaksi Jadi kalau kemarin saya Ehm Let's see Wuh Capek pemukaannya banyak banget ya Sorry if you are boring Langsung Let's get it on Let's check it out Wow Wow This is it Okay Come on Okay Ini Ya di awal kita udah dimanjakan Ya sama ternyata memang tidak menggunakan musik Ehm Aransmen baru Atau Varyacus Sebagainya Tapi Sama menggunakan musik original Nah disini gue bingung tuh kemarin tuh Antara flute atau seruling gitu juga agak bingung Tapi lebih cenderung ke flute sih kalau gue bilang Nah Ehm Ya gue notice Waktu pertama kali mulai itu kan ada Pertanyaan-pertanyaan Ketika Leslie ditanya oleh MC nya Dan Disitu Leslie terdengar suaranya itu A little bit Ehm Kayak sedang Yang Catching cold gitu kan Kayak lagi flu gitu kan Suaranya kayak bingung gitu Kayak gue sekarang ini Ehm Dan Ketika diumumkan Di Mendekati akhir-akhir live itu Dia harus nyanyi gue agak sedikit khawatir Karena Ehm Apakah Mempengaruhi kualitas suaranya Ya Ini mempengaruhi tapi sedikit ya Sedikit banget Ehm Karena memang dia sepertinya lagi-lagi flu sih Lesti di Pada saat Persekonferensi ini Putri Kalau yang di originalnya Cresendonya itu Ehm Kelihatan banget Putri Dia agak-agak naik Ada-nada cresendo gitu kan Cresendo itu yang Apa Dari bawah tuh Dari atas tuh Langsung naik lagi Disini Cresendonya tipis banget ya Tidak hampir Tidak Terlihat ya Kalau yang di video klipnya itu Di originalnya Cresendonya Kerasa banget Kerasa banget Tebal Tapi mungkin karena pengaruh Lagi flu bro Tapi dia bisa live seperti ini Ehm Which is Terrific banget gitu Keren-keren sih Beda ya live dengan ini ya Andai kau seorang raja Aku ini Andai kau seorang raja Tadi hampir seperti Andai aku seorang putri Itu nadanya Dibangunnya hampir sama Kalau di versinya Kalau kalian Balik lagi nonton versi aslinya Andai aku seorang putri Itu Itu dia Dia naik Ada-ada cresendo kita bilang ya Ehm Kalau disini Hampir sama nih Andai aku seorang putri Dan aku seorang raja itu Nada yang dibangunnya Sama Kalau di versi aslinya Andai aku seorang raja Seperti ini sama Seperti ini Yang sekarang dia lakukan live Oke Oke Keren Keren sih Ehm Walaupun dalam keadaan flu Tapi dia masih Ehm Mampu membawakan ini Ehm Sempurna ya Bahwa gue Cukup sempurna ya Ehm Agak Kerasa memang Suaranya dia Agak Agak sengau sedikit Kerasa sedikit aja Tapi Ehm Untuk orang yang lagi flu Dia bisa menyanyikan kayak gini sih Udah Gokil sih Ketika kita berdoa Udah Hidup Sekali seumur hidup Oh Ehm Gue suka Bagian chorusnya tuh Ehm Filsnya dapat banget ya Walaupun satu kali Dengan berupa Oke, itu bagian chorusnya itu the best part Kembali lagi kekuatan Adibal merangkai lirik Dengan aransemen musiknya, kerjasama dengan aransemen musik Itu menurut gue sih wah banget ya Yang membuat lagu ini powerful memang dari lagu Dari aransemennya dan juga dari vokalnya Lagu yang akhirnya jadi mewah gitu lagunya Oh ini mulai naik nih, high note Untuk apa harta dunia Oke, so Perbedaan lagu ini dengan Lesti sebelumnya Mungkin kayak seperti kecora Itu tidak terlalu Apa ya, akrobatik ya Dinamik yang dibangun tuh memang dibikin Apa ya, lebih soft di lagu ini ya Tapi memang satu sisi Lagu ini menurut gue memiliki kelebihan Dimana pembangunan awal dari lagu ini Kayak mengambil Apa ya, trend yang ada sekarang Jadi ngambil vibe yang sedang terjadi sekarang Hypenya apa sih sekarang itu dia cuma ambil disitu Jadi agak lebih sedikit ngepok di awal Dan karena gue sudah lihat Udah mereaksi juga video MP yang originalnya Di pertengahnya baru masuk download Jadi, menurut gue sih cerdas ya Yang bikin lagu dan Apa ya, komposernya dengan arsumen Menurut gue cerdas ya Di awal tuh dibawakan dengan Kondisi Apa ya Vibe yang ada sekarang Apa, hype yang ada sekarang Terus juga Karakter dari lagunya tuh Gue merasakan ini lebih ke storytelling Dan lagu-lagu yang sekarang dibangun oleh para musisi Lebih banyak yang storytelling Kalau gue lihat ya Perkembangan itu lebih ke bercerita Kalau dulu itu Lebih kayak berpuisi Gitu-gitu kan Tapi kalau yang sekarang itu Lebih ke storytelling Menceritakan seperti isi hati Dan lain sebagainya Itu lebih Lebih kerasa Dengan bahasa-bahasa yang lebih lugas Gitu loh Kalau dulu tuh memang Lebih banyak orang tuh suka Penulis dulu tuh Apa ya Mengacu kepada Karya-karya kayak apa Bahasa-bahasa Satstra Kayak gitu-gitu Kalau sekarang tuh bahasanya lebih lugas-lugas Nah ini lugas nih Dari tadi tuh bahasanya Bahasa yang Memang Tidak perlu Pemahaman secara khusus Kita untuk Mentranslate Dan Disini menurut gue Lesney juga secara Delivering ya Itu cukup mampu Menyodot perhatian Lesney tuh kalau bernyanyi Dia mempunyai Apa ya Kemampuan untuk Selalu memberikan nyawa Nyawa kepada tiap lagu Gue pernah bilang Dia tuh sepertinya Memang sebelum Menyanyikan Lagu apapun itu Dia tuh bener-bener Apa ya In touch banget Dan dia Mengobserve banget Ini lagunya dimana Seperti apa Dan bagaimana Gue mendeliverinya Lalu Gue harus menanamkan emosi Di part mana Itu tuh udah ada Di ininya Si Lesney nih Bagaimana dia Dia membawa ke sebuah lagu Nah ini mulai Emosi mulai naik nih Seperti biasa dia Penjiwaannya Kenceng banget Dan Kalau Kalau dengan videoclipnya Memang Apalagi orang yang ada disana Yang menonton secara langsung Tentunya akan merasakan Apa ya Hype yang Yang berbeda Berasa Karena ada penyanyi langsung In front our eyes Gitu di depan mata kita Langsung Gitu pasti Feelsnya dapet banget Disini pun gue yang Melihat dia live Juga Merasakan Apa ya Hypenya lagu ini Karena Well Dia melakukan secara live Berarti memang Apa ya Suaranya bagus Memang karena Kemampuan dari Seorang Lesti Kemampuan dari seorang Lesti Menterjemahkan sebuah lagu Mendeliver Mengantarkan sebuah lagu Itu yang Menjadi kekuatan Dan akhirnya kita merasa Lebih Lebih merinding Kalau video klip kan Kalau video klip kan Oh iya oke Itu memang Diset dan segala macem Tapi kalau live itu Ya pertama kita bisa lihat langsung Suaranya aslinya seperti apa Bagaimana dia melakukan pitch control Bagaimana dia mengatur resonasi Suara yang keluar Lingkungan Atmosferi Seperti apa Dia bisa mengatur itu Menurut gue Itu bisa menambah kita Lebih Wow Sampai kita nonton konser itu Biasanya Vibe nya berbeda Walaupun musik yang dibangun Diciptakan Tidak sama persis Dengan kualitas Pada saat dia mixing Tapi Totop rasa feel nya Pasti beda Oh ini udah Mulai dia Menanamkan emosi Yang gue bilang Dia tuh Apa ya Jago banget sih Menanamkan emosi Emosi kayak gini tuh Apa ya Bener-bener Penghayatan banget Terhadap sebuah lagi Penuh cinta dan kasih sediakan Ya lagunya tuh sama Isinya tuh Seperti kayak ada harapan Kayak gitu-gitu Pengharapan dan lain sebagainya Dan Sedikit banyak Bukan sedikit banyak Banyak malah Sepertinya memang relate Akan kehidupan LSD Dan Mas Adibal ini Abang Adibal Mas Adibal Ini Tahu betul Bahwa lagu ini Akan cocok dibawakan LSD Kalau bicara kualitas suara LSD dikasih lagu apapun Gue rasa dia mampu Membawakan Tapi dengan Adanya Relevansi Ada relate Dengan kehidupannya Dan para fans Tentunya akan merasakan Feels yang berbeda Jadi Ini sih Epic banget Bagaimana lagu ini Disiapkan sih menurut gue Dan Orang yang tepat Ketika LSD menyanyikan Nah Ini yang gue bilang bahwa Lebih ada sedikit slow rock kan Kita masih dimanja nih Tadi ada Versi dangdutnya Cuman tipis aja ya Belum kental banget gitu kan Memang ada cekokan dan lain sebagainya Tapi karena musiknya Yang menjadi latar belakang Si liriknya itu Tidak terlalu Isilahnya Kental di dangdutnya Jadi kita Masih belum terbawa ke dangdut Dan apalagi disini Tambahkan ada distorsi Permainan Elektrik gitar gitu kan Yang menjadi ciri khas Lagu-lagu selorok Nah ini yang mengecoh Yang mengecoh gue waktu itu Kayak era-era Tahun Sembilan bulan gak sih Permainan gitar itu Gitar-gitar tahun 90an Musik selorok-selorok kayak gini This is what I'm talking about This is what I'm talking about Ketika serulingnya Asli muncul Kalau tadi di awal Kayaknya flute ya Kalau ini udah seruling nih Terus Kendangnya juga Keren-keren kan Nah Dangdutnya jadi lebih tebal Karena Secara vokal Ya lesi di dangdut ya Membawakan Cekokannya Terus Backzone musiknya juga mendukung Oh Lebih tebal-tebal kan Cekokannya berasa mungkin Ini yang gue bilang Jadi kalau dinilai secara keseluruhan Gue kemarin tuh menganggap bahwa ini adalah Seperti evolusi Dangdut baru gitu kan Menjadi Bisa menjadi tren baru gitu kan Yang Memadukan ada dua genre Di dalamnya gitu kan Secara musikanya Secara musikalitasnya gitu kan Dan Ini sih termasuk masih baru Menurut gue baru nih ya Baru banget nih Makanya gue kaget disini kemarin Oh Gue pikir It's gonna be like Apa ya Kayak lagu Lentera Yang Meli Guslo buat kan Gue pikir akan seperti itu gitu kan Jadi Memang dibuat Tidak terlalu kental di dangdutnya gitu kan Lebih ke alternatif gitu kan Tapi ternyata Di tengah No Is Going Back To Dangdut Which is good Which is good Which is good Dan Which is menurut gue Brilliant Brilliant banget sih Arrangement Apa Arrangementnya 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 Dengan Siapa Komposernya Dan Sounding jendirinya Juga Keren pastinya Untuk di lagu ini sih Dapat mau sedihnya Nah ini kan berarti Seperti pengharapan yang gue bilang Jadi banyak Apa ya Di lagu ini memang lebih ke storytelling Tentang pengharapan Sekali seumur hidup Nah jangan berubah Oh man Oh shoot Oh shoot Oh shoot What happened She got Oh Kena dong Celeste Oh my god Nyangis dia See Come on girls Come on girls You can do it Oh my god Oh okay Kita lihat lagi Oh set by the bell Set by the bell Sampai Pembua acaranya masuk Oh man She got Involved Oh sure Never expected coming Oh Oh Okay guys Oh 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 Gue gak tau dia bakal Kena ya Oh 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 Kita kayaknya Tidak hanya di Indonesia Banyak penontonmu Hampir di seluruh negara Penonton Di Alcimu aja Itu ada dari beberapa negara Yang gue lihat Kalau di analitik Youtube Buat teman-teman Mungkin Kalau pernah merasakan Jadi Membuat konten Biasanya di analitik Ada laporan Dari beberapa negara Dan Di Gue itu ada sekitar Berapa puluh negara Lebih dari 40 negara Dan Mereka aktif Setiap Setiap gue upload Sebuah video Berarti Ini penontonnya less Karena terakhir Gue banyak upload Tentang less Banyak yang doain kamu Banyak yang doain kamu Banyak yang doain kamu I hope it's going to be fine Kuat-kuat Dan Oh I don't know what to talk I don't know what to talk Anak itu segalanya buat dia Bilar segalanya buat dia Keluarga yang dia punya Itu segalanya buat dia Jadi Sekali dalam seumur hidup Dia ingin merasakan Kebahagiaan itu terus Insyaallah Marusi kan cuma bisa berkendak Tapi Kita akan lepas Untuk Mendoakan yang terbaik Untuk kita Dan untuk Orang lain Khususnya disini Untuk Lesti Oh man Save by the bell Save by the bell Ini kalau lagunya Masih ada setengah lagi Mungkin akan stop Bisa stop di Tengah lagu Enggak sih Gue belum pernah lihat sih Dia stop di tengah lagu Dia hanya butuh waktu Sebentar untuk mengatur emosi Dia biasanya lanjut lagi Karena beberapa Gue lihat dia ada yang Drop gitu kan Sebentar Tapi abis itu dia lanjut lagi Oke Oh my shoot Oh my shoot Aku benar-benar menjuai ya Aduh maaf banget ya Tapi keren sekali Gue ada kasih temung tangannya Lesti Lover Oke Oh Tazid pretty much Dia akhirnya Ya Dia minta maaf ya Dia minta maaf Oh shoot Oh Tarisa Incredible performance Menurut gue Jadi gue kemarin Aduh sorry Gue juga jadi ikutan ketularan Jadi Waktu gue remerasi Gue sangat yakin Bahwa ini akan Dalam waktu dekat Akan langsung Training Dan alhamdulillah Sudah Training ya Kemarinnya Pada tanggal Berapa 15 Di launching Lalu cukup Butuh Satu hari Langsung Sudah Ada di Training nomor 1 Di umum Dan tadi gue terakhir Sempat lihat Nomor 4 Di bagian musik ya So Ini bentuk pencapaian Dan Ya bener-bener Terus berkarya Terus Akan ada Muncul lagi Single-single lain Karena Kita akan sangat Mendukung banget Karya-karya dari Lesdy Oh That's it guys Thank you ever so much For watching me Gue juga sedikit Agak shock Juga kaget Dia Terbawa emoji Gue gak Gak sangka Akan terbawa Karena Kalau Ya Apa ya Kalau bicara sedih Sebenarnya lagunya Tidak terlalu sedih Tapi ini Untuk Lesdy Menjadi sedih Karena ini mungkin Bentuk harapan dia Dalam kehidupannya Semoga itu yang terjadi Jadi Dia tuh terbawa Dengan Permohonan Memohon Karena kita tahu banget Lesdy memang Lagi Berusaha Untuk Lebih baik Dalam Apa ya Agama Dan lain sebagainya Menyerahkan Dan memohon kepada Tuhan Supaya ini Terjadi hal-hal yang Baik untuk dia So Well that's it guys Again Thank you for Watching me Dan terbaik untuk Lesdy Congrats for you Your new single Semoga Semakin lama Bisa dinikmati oleh Orang banyak Dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat ini Mungkin dicapai oleh Orang banyak Dan juga Makin lama Trendingnya Nggak cuma sebentar Tapi Lama Oh Ya Sampai ketemu Di video gue yang lainnya So Is a run Fokus Sampai ketemu Terima kasih.